Tanpa terasa, Hari Raya Idul Fitri kini telah tiba. Di hari yang fitri ini, hampir sebagian besar umat muslim beramai-ramai bersilaturahmi dengan keluarga. Termasuk juga Alis Norin yang berencana untuk mudik dan bersilaturahmi ke kampung halaman suami tercinta. Namun berbeda dari kebanyakan orang yang mudik sejak jauh-jauh hari, Alis Norin justru memilih untuk mudik tepat di hari lebaran pertama ini. Untuk itu, sehari sebelumnya Alis pun terlihat sibuk packing berbagai kebutuhan mudik, terutama perlengkapan putrinya Alita yang baru berusia 5 bulan. Hai good people! Lihat nih sama siapa. Coba hai good people! Jadi kita itu mau mudik, tapi pas hari raya. Karena memang acara di sana itu pas hari keduanya. Jadi kita perginya pas hari pertama lebaran supaya menghindari kemacetan dan juga keramaya. Mau ke Semarang? Jadi ke kampungnya Nenek sama kakeknya Alita. Alita dari orang tuanya suami gitu, Afin. Gitu. Nah sekarang nih kita mau packing dulu. Pertama mau packing buat perlengkapan Alita. Karena sejujurnya aku deg-degan. Karena ini pertama kali Alita itu mau terbang. Ya. Kamu pertama kali mau terbang Alita. Jadi sebenarnya deg-degan itu bukan apa aku takut kayak apa sih namanya kayak dia gak nyaman atau apa namanya air pressure gitu. Jadi kayak kupingnya sakit gitu. Jadi aku udah menyiapkan beberapa hal gitu. Pastinya selain baju-bajunya dia dan sebagainya. Aku juga nyiapin kayak ini nih. Ini tuh kayak mini earmuff. Katanya juga untuk mengurangi Alita nanti gak nyaman. Terus kupingnya sakit di pesawat. Sebenarnya acaranya cuma satu hari. Tapi lebay lah ya. Ini karena terlalu gemas ya baju-baju baby itu. Pokoknya kalau bawa baju itu karena baby itu kan kita gak bisa ngepasin kayak kita mungkin ya gitu kan. Karena dia kan mungkin ada gumoh, ada apa, ada apa gitu. Jadi kita better kita nyiapin, let's say kita mau pergi 5 hari ya kita nyiapin dia mau ganti baju berapa kali sehari gitu kan. Terus kita tambahin 1, 2. Untuk just in case gitu. Antusiasme serta senyum yang tak pernah menghilang dari wajah Alice Norin ketika berkemas mempersiapkan berbagai perlengkapan dan kebutuhan sang putri. Memang seakan dengan jelas membuktikan bahwa wanita kelahiran Norwegia itu merasa sangat bahagia dan antusias. Menjelang momen pertamanya merayakan lebaran bersama sang putri tercinta. Lebaran tahun ini bakal berbeda gitu. Dan serunya aku, kita biasanya tuh maksudnya emang aku sama Alvin emang biasanya kalau lebaran tuh biasanya di Jakarta aja. Karena apa? Karena kita menghindari macet atau jadi ada keluarga yang kesini gitu loh jadinya gitu. Tapi seru juga sih gitu maksudnya tahun ini tuh kita bakal kayak jalan-jalan gitu kan sama Alita juga. Jadi kayaknya bakal adventurous, seru dan pengen ini kan ngenalin juga Alita juga banyak yang keluarga pengen liat juga. Jadi bakal ya silaturahmi juga ya udah banyak maksudnya om tante gitu. Itu banyak yang udah lama gak ketemu jadi bisa ketemu gitu. Hai good people, nah udah beres nih packingnya. Dan aku dan Alita mau mengucapkan semuanya selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aydin Wafah izin, mohon maaf lahir dan batin. Happy Lebaran, selamat Lebaran.